Pemirsa penyaluran bantuan sosial tunai atau BST pandemi COVID-19 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menimbulkan kerumunan warga. Warga berdesakan saling mendahului, ingin lebih cepat mendapatkan pembagian BST. Penyaluran ini adalah tahap ke-6 pencairan bantuan sosial sebesar 300 ribu rupiah. Ratusan warga penerima BST atau bantuan sosial tunai mengantri di depan kantor Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga terlihat saling mendahului, ingin segera mendapatkan bantuan sosial tunai sebesar 300 ribu rupiah. Imbauan petugas olah tak diindahkan. Banyak warga tak mengindahkan protokol kesehatan menjaga jarak. Bantuan sebesar 300 ribu rupiah ini dirasa sangat membantu di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Antrean warga terjadi lantaran banyak warga tidak mengikuti jadwal yang ditentukan. Sehingga terjadi penumpukan antrean yang tidak perlu terjadi. Dana bantuan sosial tunai yang disalurkan kali ini merupakan tahap ke-6 untuk keluarga di Kecamatan Mandai. Terdapat 1.100 kepala keluarga mendapatkan bantuan sosial tunai BST dari Kementerian Sosial di 4 desa dan 2 kelurahan di wilayah Kecamatan Mandai. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Bayu Ruslan melaporkan.